Intro Nah disini siapa yang kaget ya Padahal pada waktu itu ketika Erick Thohir Yaitu mengangkat Ahok sebagai komisaris utama Pertamina Nah disitu pun juga banyak penolakan Ya diantaranya dari oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo lah Dan yang paling vokal adalah dari PA212 Yaitu Novel, Bak Mumin dan sebagainya Disitu bahkan ada penolakan dan bahkan juga ada yang menuntut mundur Ketika Ahok menjadi komisaris di Pertamina tersebut Nah tetapi sekarang apa? Sekarang ada isu yang beredar Nah ini bisa dikatakan ya 75% lah Ya info A1 lah Disini yaitu Erick Thohir dikabarkan akan Menjadikan Ahok sebagai dirut Pertamina Nah apakah ini benar? Disini bahkan juga dikomentari oleh Mark West Breaking News Risal Ramli, Said Didu jangan marah Menteri BUMN Erick Thohir merespon isu pergantian komisaris dan juga direksi PT Pertamina Termasuk isu soal komisaris utama PT Pertamina Ahok Akan ditunjuk menjadi direktur utama perusahaan minyak tersebut Kalau memang ini benar-benar terjadi dan Ahok menjadi komisaris utama Pertamina Wow ini menurut saya sangat keren sekali ya Dimana ketegasan Ahok ya sudah terbukti lah Sudah terbukti pada waktu Menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Dan bahkan juga menjadi komisaris utama Pertamina Ya Ahok sudah menunjukkan kinerjanya Di perusahaan tersebut Tapi disini ya malah ada isu seperti ini Kemungkinan akan membuat panas yang sebelah ya Ya terutama menurut Mark West disini Yaitu Risal Ramli, Said Didu dan lain sebagainya Kemungkinan akan marah Keren sekali Walaupun kemarin pilkada DKI Jakarta ya Akhirnya tidak berhasil menduduki DKI 1 Tetapi saat ini malah akan menjadi direktur utama Pertamina Sungguh keren sekali lah Nah disini ya itu saya penasaran ya Kira-kira komentar-komentarnya disini bagaimana ya Ketika Erik Thohir yaitu merespon Ahok menjadi dirut utama Pertamina Harus izin dulu biar gak stres Didu siapa bang? Sekelas Ahok kan mau ditempatin dimana juga keren pastinya Ya memang keren Itu-itu aja rusak Orang baik gak masalah kan? Wuss, kalau benar itu terjadi Akan ada turbulensi di internal Maupun stakeholder-nya Pertamina hulu saja Hanya kurang lebih 25% bisnis Pertamina secara keseluruhan Tapi saya yakin Pak Ahok sudah punya map-nya Belum lagi kalau kilang tuban sudah beroperasi Maklar BBM bakal kering cuanya Ya seperti itulah ya memang yang diharapkan adalah Yaitu membuat mafia-mafia kapok lah disini Pertamina sekarang bagus tanpa korupsi Didu dan RR lagi stres Menteri sedang mencari pimpinan perusahaan Bukan sedang mencari yang ngurusin spiritual So what's the problem? Kalau menunjuk PTP Ahok yang penting kredibel Berintegritas Plus make the job done Bagaimanapun juga Ahok Pertamina akan lebih baik Nah dari sini saya penasaran ya Kira-kira beritanya seperti apa sih disini? Yaitu disini dari CNN Indonesia Erik soal isu Ahok jadi dirut Pertamina Tour of Duty bisa terjadi Nah disini Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erik Thohir merespon Isu pergantian komisaris dan direksi PT Pertamina Persero Termasuk isu soal komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok Akan ditunjuk menjadi direktur utama perusahaan minyak tersebut Isu pergantian sempat muncul usai Erik memanggil Ahok dan direktur utama Pertamina Nike Widjawati Pada Kamis 20 Juli kemarin Menurut Erik Tour of Duty atau pergantian posisi Atau jabatan bisa dan biasa saja terjadi Namun ia menegaskan Keputusan mengganti direksi dan komisaris Pertamina Sama sekali belum diputuskan Saya belum bisa mengonfirmasi Kalau memang itu sudah ada keputusan Tapi saya rasa Tour of Duty bisa saja terjadi Jelas Erik di kantor Kementerian BUMN Pada 21 Juli 2023 yang lalu Nah kira-kira ketika Ahok diangkat menjadi direktur utama PT Pertamina Kira-kira Anda setuju apa enggak ya? Kalau saya sih terus terang setuju Dimanapun tempatnya Ahok Pasti ngerjaannya sangat bagus dan juga cemerlang Membuat Pertamina menjadi transparan Ya seperti pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang lalu lah Melalui e-budgeting akhirnya membuat ABB DKI lebih transparan Ya tetapi sekarang ini ya kita lihat malah ya banyak kelebihan bayar-kelebihan bayar pada saat Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Sangat beda sekali kebijakannya yang dilakukan Ahok pada waktu itu dan Anies Baswedan Nah bahkan disini Ahok juga merespon ketika dirumorkan menjadi dirut Pertamina Nah disini Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahepurnama alias Ahok Buka Suara Terkait adanya isu perombakan dalam tubuh Direksi Pertamina Beredar kabar bahwa Ahok bakal diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir Sebagai Direktur Utama Pertamina Menggantikan Nike Widihawati Atas kabar yang beredar tersebut Ahok membantah jika dirinya bakal menjadi dirut Pertamina menggantikan Nike Tadi kami baru rapat BOD Board of Direktur dan BOD Board of Commissioner Tidak ada isu tersebut diangkat dirut kata Ahok saat dihubungi bisnis pada 20 Juli 2023 Ada pun rumor pengangkatan Ahok menjadi dirut Pertamina beredar kencang sedari tadi pagi Terlebih pada selesai lalu Ahok bertemu secara intens dengan Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN Ahok pun menegaskan bahwa pertemuan dengan Erick Thohir hanya sebatas pembahasan mengenai pergantian Wakil Menteri BUMN Pahala Mansuri Yang diangkat menjadi Wakil Menteri Luar Negeri Selain membahas itu Ahok juga membeberkan bahwa dirinya dan Erick Thohir Membahas tentang ekspansi bisnis mereka ke Afrika yang nantinya juga bersinggungan dengan Pahala Mansuri Tapi disini Ahok ya merespon tidak ada omongan terkait pergantian Atau Ahok menghentikan Niko Widjawati sebagai Direktur Utama Pertamina Nah ya kita tunggu sajalah besok Ya semoga saja sih apapun itu yang penting Pertamina semakin maju Dan semakin mendunia itu harapan dari masyarakat Indonesia Nah memang sih Gusti Mboten Sahari ya seperti itulah ketika Ahok pada saat itu dituduh menistakan agama Ya akhirnya pun Ahok difonis dan bahkan menurut pakar-pakar yang pada saat itu Ahok itu tidak menistakan agama Ya apa boleh buat sih Akhirnya Ahok setelah keluar dari penjara Ahok langsung menjadi Komisaris Utama PT Pertamina Ya walaupun pada saat itu banyak penolakan sih Terutama dari kalangan PA212 Akhirnya pun Ahok bisa membuktikan setelah Ahok masuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina tersebut Ya terlihat Pertamina semakin maju dan bahkan juga semakin transparan Nah itu membuktikan kinerja Ahok pada Pertamina Membawa Pertamina lebih ke arah positif Nah apalagi disini ketika Ahok dirumorkan menjadi dirut Pertamina Kira-kira komentar dari PA212 itu seperti apa ya Apakah akan terkaget-kaget ya mendengar ini Terlebih pada waktu itu ya sering banget Yaitu vokal menolak Ahok diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Terima kasih telah menonton